Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mam, hai bunda, hai semuanya Alhamdulillah ya kita jumpa lagi di channel youtube Fitri Yanti Hari ini aku share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga Nah video ini diambil di hari minggu ini ya bun Dan ini adalah kegiatanku di pagi hari Aku mulai bersihkan dulu meja makan ini ya Karena memang semalam aku belum sempat untuk ngebersihinnya sebelum tidur Beberapa hari belakangan ini aku pulang kerjanya agak sore ya Bahkan menjelang maghrib gitu Karena ada beberapa tugas pekerjaan kantor yang harus cepat diselesaikan Makanya video kali ini itu seperti kejar tayang ya bun Karena hari ini aku memvideokan malamnya langsung aku edit Karena udah beberapa hari ini kan belum up videonya Dan hari minggu ini juga nanti sekitar jam setengah duaan Aku juga bersama tim harus ke kantor Untuk menyelesaikan tugasnya dengan target hari Senin itu semuanya udah rampung Tapi di lain sisi nanti jam setengah dua itu ada juga tetangga yang mau yasinan ruahan Jadi mungkin aku bakal bagi waktu ya untuk datang ke tempat tetangga dulu Setelah itu baru nyusul teman-teman timku untuk ke kantor ya Kemudian aku lanjut membersihkan meja kerja ya atau meja belajar ini Karena ini banyak sekali sisa-sisa bekas penghapus pensil ya kakak Gali saat menggambar disini Dan memang meja kerja ini juga udah lama gak aku bersihkan Makanya itu di balik kotak laci ini banyak sekali debu ya terutama di bagian atasnya Cuman ini tadi aku memvideokannya udah terlihat rapi ya Udah terlihat agak bersih Sebelumnya ini dekil banget bahkan di atasnya ini banyak sekali barang-barang yang bukan pada tempatnya ya Cuman aku ngambil videonya pas udah kelihatan rapi ya atau tinggal ngelap-ngelap saja seperti ini Karena nanti durasinya itu kepanjangan Nah ini kursinya juga aku lap-lap karena sisa bekas penghapus pensil itu kotor banget ya hitam-hitam Jadi bikin kursi ini juga jadi cepat kotor Sebetulnya pagi ini tuh aku belum tahu kalau siang ini nanti aku bakalan harus ke kantor Dan juga harus ke tempat tetangga ya yang yasinan ruahan Jadi makanya itu aku masih santai Masih bersih-bersih dan beres-beres Serta masih banyak juga planning yang akan aku kerjakan ya Nah ini adalah setrikahan yang semalam digosok oleh pak suami ya Karena hari Sabtu itu aku kan pulangnya hampir maghrib Jadi pas malamnya itu aku kecapean banget Jadi aku itu langsung istirahat ya Dan ini pak suami ternyata naruskan setrikaannya Jadi dapetnya segitu Cuman masih ada sisa Rencananya mau aku lanjutkan di hari minggu ini ya Setelah semua pekerjaanku beres Ini aku lanjutkan untuk membersihkan meja di ruang keluarga ini ya Karena juga banyak kotoran di atasnya Gak tahu kotoran berasal dari apa ya Dan lanjut kemudian setelah itu aku mau nyapu Dan disini aku minta maaf ya Intonasi suaraku ini agak pelan Karena aku dapetnya ini di tengah malam Jadi saat semuanya udah tidur Nah ini aku lanjutkan untuk nyusun bantal kursinya ya Supaya nanti kalau ada waktu aku bisa cepet langsung Keadaannya udah rapi untuk ngisi feed di instagram Kemudian setelah ini aku itu langsung nyapu Cuman untuk video menyapunya Ini aku ambil sebagian saja ya Jadi ini udah nyampe di area ruang tamu Nah itu pakaian yang tadi habis digosok oleh pak suami semalam Itu belum aku pindahin di lemari Sengaja karena aku kan rencananya mau ngelanjutin nyetrika pakaiannya di hari minggu ini ya Tapi ternyata rencananya berubah Karena siangnya kan harus keluar rumah ya Nah untuk setrika pakaian itu kemarin aku pernah cerita Kalau pakai jasa setrika pakaian sebelumnya Tapi mulai bulan ini aku stop dulu ya Pakai jasa setrika pakaiannya Karena ternyata aku itu masih tetap harus nyetrika di rumah Untuk pakaian-pakaian kerjaku dan pak suami Serta pakaian sekolah anak Jadi yang diserahkan dengan jasa setrika pakaian itu Hanya pakaian harian saja Akhirnya setelah beberapa tahun Itu akhirnya pas tahun ini aku mulai pikir Kalau biar semuanya sajalah aku yang nyetrika ya Selagi masih bisa dikerjakan Karena untuk pakaian kerja atau pakaian sekolah itu Itu kan harus digantung ya Kalau dilipat itu kan dia bisa kusut lagi Makanya untuk tahun ini aku stop dululah pakai jasa setrika pakaiannya Oh iya untuk yang baru berkunjung atau baru menemukan channel youtubeku ini Aku ucapkan selamat datang salam kenal ya Jangan lupa dukungannya selalu dengan cara Klik tombol subscribe Like, komen, serta aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video terbaruku Dan untuk yang selalu setia menonton video-video ku Aku ucapkan terima kasih banyak ya Semoga ada hal yang bisa diambil manfaatnya Dari setiap video-video ku Kalau ada yang tanya Kenapa ini fondasi rumahnya tinggi banget ya Sehingga dibuat tangga seperti itu Jadi waktu mau ngebangun rumah ini dulu Itu udah dapat beberapa info ya Kalau di daerah ini itu suka banjir Makanya pas buat atau pas bangun rumah ini fondasinya sengaja ditinggikan Makanya itu rumahnya pas di teras itu ada tangganya ya Supaya lebih aman rumahnya dari banjir Lanjut aku jemur pakaian dulu ya Untuk mencucinya itu aku skip Jadi ini tinggal jemur saja Supaya videonya gak kepanjangan seperti biasa Sebetulnya masih banyak ya pakaian yang belum aku jemur Karena jemuran ini kan udah penuh ya Nanti mungkin agak siangan dikit itu Bakal ini diangkat Kalau udah kering Kemudian jemur lagi Aku nyucinya borongan ya Karena kadang ada hari yang aku gak sempet nyuci Jadi karena semuanya harus dikerjakan sendiri Aku dan pak suami Jadi kadang keteteran ya dengan pekerjaannya Nah kalau ada yang tanya Kenapa gak pake asisten rumah tangga Jadi jawabannya itu Yang pertama Aku itu orangnya mudah risihan ya Kalau ada orang lain yang berada di rumah ya Walaupun cuma sekedar Mencuci baju Atau nyetrika pakaian Jadi selagi masih bisa aku handle Bersama pak suami Jadi lebih baik dikerjakan sendiri Kalau hari minggu gini Itu anak-anak udah pada main ya Dengan anak-anak tetangga Karena area di dekat rumah aku ini Itu banyak anak-anak ya Nah ini aku gak pake gantungan baju ya Waktu ngejemurnya Supaya lebih cepet kering Nanti siang kalau ini udah kering Aku bisa angkat jemurannya Dan bisa ngejemur lagi pakaian yang lain Oh iya Menjelang bulan Ramadan tahun ini Bunda semuanya udah pada persiapan apa nih Misalnya ada yang udah persiapan bumbu dasar Atau misalnya Udah mempersiapkan stok Untuk belanja mingguannya Nah kalau aku belum sama sekali ya Bunda Jadi kemarin itu aku sempet planning sih Hari minggu ini mau bikin bumbu dasar Tapi ternyata beda dari rencana ya Insya Allah nanti beberapa hari ke depan Aku mau mulai persiapan ya Untuk bikin bumbu dasar Ataupun untuk food prep Supaya nanti pada saat masak menu berbuka Atau menu sahur itu lebih praktis Nah ini aku udah selesai Tadi ngejemur pakaian Aku lanjut ke dapur Nah jangan gagal fokus ya Dengan banyaknya cucianku Yang ada di tabletop itu ya Ada botol-botol Udah penuh sampe rak piringnya Karena kemarin itu kan aku kerjanya Dari pagi nyampe menjelang maghrib ya Jadi makanya banyak sekali Cucian yang numpuk Jadi aku nyucinya sekaligus Nah itu aku tinggal masukin saja Wadah-wadahnya atau piring-piringnya Ketempatnya ya Karena kayaknya itu udah kering Gak apa-apa ya bur Sekali-sekali ngeliat dapur berantakan Karena itu adalah artinya Dapurnya bener-bener dipakai ya Untuk masak Untuk kegiatan pendapuran Nah ini aku mulai Susun-susun botol yang udah aku cuci Termasuk ada botol kecap Botol saus Ini semuanya aku cuci ya Karena udah habis tadi isinya Jadi nanti bakal aku refill Kalau ini sih botol-botol minuman anak-anak ya Suka berangkat sekolah Atau suka berangkat ngaji dan lesnya Jadi ini udah aku cuci bersih Nanti tinggal diisi saja Kalau mereka besok mau sekolah Nah kalau pencangkiran Jangan aneh kalau dalam sehari itu Bisa banyak sekali cangkir ya Karena kan Kalau anak-anak minum itu kan Suka ganti-ganti cangkir ya Kalau abis main minum Ngambil cangkir Nanti main lagi Minum ngambil cangkir lagi Makanya itu cuciannya sampai banyak Nah ini aku nyambi Sambil goreng tahu tepung ya Jadi tahunya ini tadi udah aku tepungin Tapi gak aku videokan ya Waktu kasih tepungnya Jadi ini tinggal goreng saja di videonya Supaya videonya gak kelamaan ya Yang pertama Yang kedua Supaya aku masaknya juga lebih cepat ya Karena kalau di videokan seperti biasa Jadi sedikit lambat ya Setelah ini aku lanjut Untuk ngeberesin Botol minum Serta cangkir piring Ya yang sudah kering ini ya Ketempatnya Untuk sarapan pagi Kali ini beli aja ya Tadi itu pak suami Beli somai Jadi kami makan somai aja Di dalam somainya itu kan Udah lengkap Ada kentang Ada telurnya Jadi lumayan lah bisa ngenyangin Sampai siang ya Untuk cangkir dan perbotolan ini Aku naruhnya itu Di dekat meja makan ya Ada rak disana Jadi supaya anak-anak itu mudah ya Ngambil cangkirnya Dan tahunya ini udah hampir mateng ya Aku bolak-balik dulu Supaya bener-bener matengnya Nyampe ke dalam Ini adalah sisa stok Di dalam kulkas ya Harusnya aku itu belanjanya Kemarin ya Hari Sabtu Itu udah belanja Persayuran Sama lauk-lauknya ya Untuk ngisi kulkas Tapi ternyata Di luar rencana ya Gak jadi ke pasarnya Padahal itu aku Udah catat-catat ya Mau belanja apa aja Mau Rencananya bikin Bumbu dasar juga Ya gak apa-apa lah ya Ditunda beberapa hari ini Lagi pula Untuk bulan Ramadan kan Nanti di hari Sabtu depan ya Jadi masih ada waktulah Untuk persiapannya Dan ini aku udah masukin ya Piring-piring yang udah keringnya Ke tempatnya masing-masing Sambil nunggu Si tahunya itu mateng Sebetulnya Ini aku itu berberes dapur Sambil sekaligus nyuci pakaiannya Jadi ini mesin cucinya Lagi hidup ngegiling gitu Dan aku juga Ngidupin air ya Untuk isi tekmon Jadi berisik banget Di dapur ini Makanya aku Silence aja Untuk video aslinya ya Sekarang Tahunya udah mateng Jadi aku angkat dulu ya Lanjut Setelah itu Aku mau goreng sosis ya Request anak-anak Dan sambil nunggu Sosisnya matang Aku mau cuci dulu ya Ini wadah bekas aku tadi Waktu nepungin tahu Jadi aku mau cuci dulu Supaya nanti Kitchen sink ini Kosong dari Peralatan dapur Yang kotor Aku berharap Mudah-mudahan Bunda dan semua Yang selalu setia Menonton video-videoku Ini gak bosan ya Dengan Kegiatan rutinitas Harianku Karena memang inilah Keseharian kita Sebagai ibu rumah tangga ya Pekerjaannya Yang gak lepas dari berberes Bersih-bersih Ataupun Masak menu harian Semoga Kita semua bisa Menjalankan perannya Dengan baik ya Terutama Untuk ibu rumah tangga Seperti aku Yang sekaligus Wanita pekerja Mudah-mudahan bisa Menyeimbangkan Antara Kewajiban kita Di rumah Dan kewajiban kita Di kantor Nah kiranya Sampai disini dulu Videoku kali ini Terima kasih Untuk bunda Dan semua Yang sudah menonton Videoku hingga akhir Nantikan video Youtubeku selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Dadah